Selamat pagi anak-anak soleh-soleh Hari ini kita akan belajar tema 1 Subtema 1, pembelajaran 4 dan 5 Materi pertama kita yaitu Simpulan teks laporan Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks Berikut langkah-langkah membuat simpulan Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh Menjadi satu pernyataan akhir Contoh yang pertama Beta karatin atau vitamin A merupakan zat kisi penting yang diperlukan mata Zat ini memang tidak dapat menyembuhkan kebutaan Tetapi dapat memperbaiki kondisi mata akibat kekurangan vitamin A Sifatnya yang antioksiden dapat mencegah penyakit katarak Yang kerap menimpa para lansia Untuk itu, anak-anak perlu mengkonsumsi beta karatin sejak dini Nah, dari paragraf di atas Simpulan yang dapat kita ambil yaitu A. Beta karatin sangat penting untuk mata sehingga anak-anak perlu mengkonsumsinya B. Beta karatin disebut juga vitamin A C. Beta karatin tidak dapat menyembuhkan kebutaan D. Beta karatin dapat mencegah penyakit katarak karena bersifat antioksiden Dari beberapa jawaban di atas Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A Beta karatin sangat penting untuk mata sehingga anak-anak perlu mengkonsumsinya Dari beberapa keterangan yang telah disampaikan Mulai dari beta karatin yang ada pada wortel Kemudian manfaat beta karatin Itu bisa disimpulkan bahwa beta karatin penting untuk mata sehingga anak-anak perlu mengkonsumsinya Contoh yang kedua Walaupun dianggap sebagai kulma Ecing gondok juga mempunyai manfaat Ecing gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan Bagian tumbuhan ecing gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, kopor, sandal, keranjang, tatakan gelas, tikai Dan sebagainya Akhir-akhir ini ecing gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel Yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit Nah dari paragraf di atas dapat kita simpulkan A. Ecing gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel B. Ecing gondok dapat dijadikan bahan kerajinan yang berkualitas tinggi C. Ecing gondok sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit D. Ecing gondok dibuat tas, kopor, sandal, keranjang, tatakan gelas, dan tikai Dari beberapa jawaban di atas jawaban yang paling tepat adalah yang A Karena disitu menjelaskan beberapa manfaat ecing gondok untuk kerajinan tangan dan juga industri mebel Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu Penerapan sila ketiga Pancasila Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia Berikut nilai-nilai yang tergandung dalam sila ketiga Pancasila Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa Dan juga yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar bineka tunggal ika Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila Yang pertama, bekerja sama menanam tanaman di sekolah Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah Yang ketiga, merawat tanaman bersama keluarga Beberapa contoh tersebut merupakan perwujudan dari adanya sikap persatuan Sikap saling bersatu meskipun berbeda-beda Mungkin sifat, jenis kelamin, berbeda hobi Tapi dengan adanya beberapa kegiatan itu Bisa mempersatukan individu yang berbeda-beda Materi berikutnya yaitu Pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara Perhatikan peta Asia Tenggara berikut Asia Tenggara terdiri dari beberapa negara Yang pertama, Indonesia Dataran rendah yang ada di Indonesia Dimanfaatkan sebagai lahan pertanian Dan juga perkebunan Yang menghasilkan padi Sayuran, karet, dan lain-lain Negara yang kedua yaitu Malaysia Sebagian Malaysia memiliki hutan yang luas Sehingga hasil hutan berupa kayu bisa diekspor Ada juga pertambangan seperti kilang minyak Malaysia juga memiliki perkebunan karet yang luas Sehingga Malaysia bisa menjadi negara penghasil karet terbesar di dunia Yang kedua yaitu Singapura Singapura tidak memiliki sumber daya alam Pertanian dilakukan dengan cara hidroponik Sebagian wilayah dapat dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas Negara berikutnya yaitu Thailand Hasil pertanian terbesar adalah padi Thailand juga diculuki sebagai lumbung padi Asia Tenggara Ada juga hasil pertambangan timah, timbel, seng, dan mangan Sungai Mekong, Cowpraya, Selat Malaka, Teluk Siam Dimanfaatkan penduduk untuk mencari ikan Negara berikutnya yaitu Filipina Terdapat dataran rendah yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan juga perkebunan Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, ketema pohon, tebu, dan tembakau Hasil pertaniannya antara lain karet, kelapa, dan kayu Negara berikutnya yaitu Laos Terdapat dataran rendah yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian jagung, padi, dan tembakau Sungai Mekong menghasilkan ikan karpor dan ikan pors Negara berikutnya yaitu Brunei Darussalam Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang masih berada di pulau Kalimantan Sebagian bentang Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, teh, kelapa, lada, dan buah-buahan Negara berikutnya yaitu Myanmar Lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau Platosan menghasilkan teh Pantai Arakan Yuna menghasilkan sayuran Wilayah Tena Serim dimanfaatkan untuk pertambangan yang menghasilkan timak Negara berikutnya yaitu Vietnam Kota Ho Chi Minh di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam Industri yang berkembang antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil Sebagian dataran rendah dimanfaatkan untuk pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, hobi jelar, dan kopi Nah, anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini Semoga anak-anak bisa tetap semangat belajar meskipun belajar di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!